Halo, di video kali ini saya akan sharing menaik tutorial cara speed ramping di aplikasi KineMaster Speed ramping atau speed ramping ya, ya pokoknya itulah cara orang indonesianya begini Mempercepat atau memperlambat sebuah projek atau video dalam aplikasi KineMaster Dan bagi kalian penasaran dengan tutorialnya, simak terus Oke, seperti yang kali ini hadopening tadi, di video kali ini saya akan sharing mengenai tutorial Cara speed ramping atau mempercepat dan memperlambat sebuah projek atau video dalam aplikasi KineMaster Tetapi alangkah baiknya, baik kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa juga pencet penya Supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini Tanpa banyak pasu-pasu, langsung saja kalian simak tutorialnya Selanjutnya, langkah pertama kalian buka aplikasi KineMaster Dan next, kalian klik tanda plus yang ada disini Next, kalian pilih aspek rasio sesuai video kalian Saya disini memilih aspek rasio yang 16 banding 9 Dan setelah itu, kalian pilih media yang sudah kalian siapkan Setelah kalian masukkan media Lalu kalian coba Nah, disini saya akan menyeplitnya ya teman-teman Lagi di playhead Lalu kalian play lagi Dan lalu saya akan menyeplitnya lagi disini Lalu kalian klik bagi di playhead Nah, setelah itu kalian klik video yang sudah kalian pangkas tadi Dan setelah itu, kalian pilih kontrol kecepatan atau speed ya Disini saya akan mempercepat videonya terlebih dahulu Oke, lalu kalian klik tanda checklist yang ada di pojok kanan atas Nah, sekarang kita coba play Ini videonya, audionya kita offkan saja ya Ya, tidak mengganggu Next, kalian play lagi Dan pilih bagian mana yang akan diperlambat atau dipercepat Harusnya sih diperlambat ya Kalau sudah dipercepat ya Nah, disini kita split lagi bagi di playhead Lalu kalian klik videonya lagi yang sudah kalian pangkas tadi Dan lalu kalian klik kontrol kecepatan Next, kalian geser sesuai selera kalian Nah, lalu kita coba play Ini audionya kita bisukan saja Nah, ya seperti itu teman-teman Lalu kalian klik export Dan ya kita lihat hasilnya teman-teman Dan mungkin cukup sekian tutorial kali ini Dan semoga bermanfaat buat kalian semua Dan kita kembali ke kamera Dan ya itu dia tadi tutorial Cara speed ramping Atau mempercepat dan memperlambat sebuah project Atau video dalam aplikasi KineMaster Dan mungkin cukup sekian tutorial kali ini Dan semoga bermanfaat buat kalian semua ya tentunya Dan bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi Silahkan kalian bisa mau write-nya di kolom komentar Saya Fasional Marif Pamitkan menurut diri dan seperti biasa Jangan lupa terus berbagi, berkreasi, dan belajar bersama See you next time Kamera rolling action Halo Rolling action Halo Kamera rolling action Kamera rolling action Dan mungkin cukup sekian tutorial kali ini Dan semoga bermanfaat buat kalian semua tentunya Dan bila tak kesalahan dalam penyampaian informasi Silahkan kalian bisa mau write-nya di Dan seperti apakah itu Sampai jumpai Terima kasih.